Intro Nah, tibalah hari yang dinantikan. Nah, ini adalah kelenteng Widi Sarpi. Kelenteng ini merupakan salah satu kelenteng terbesar dan tertua di Sukabumi. Usianya kira-kira sudah mencapai 100 tahun. Kita lihat ke dalam. Nah, tuan rumah di kelenteng ini adalah dewa Kongcho Han Tan Kong. Dewa ini dipercaya sebagai dewa yang memberikan rezeki, kesejahteraan dan juga pengobatan bagi yang percaya. Tidak hanya dewa Kongcho Han Tan Kong, di sini juga terdapat dewa Hao Xiang Kong yang dipercaya sebagai lambang keperkasaan, kesetiaan dan kebaikan. Nah, kenapa saya datang ke Sukabumi? Ini karena di Sukabumi ada perayaan Cap Gomeh. Uniknya, Cap Gomeh di sini dirayakan tidak 15 hari setelah Imlek. Karena di dalam karisedanan Borgor, mereka biasa melayakan Cap Gomeh secara berkandian. Dari Bogor, kemudian ke Cianjur, dan terakhir di Sukabumi. Dan satu yang lebih unik lagi adalah Joli. Joli ini tidak setiap tahun diarah, namun tahun ini kita akan mengarah Joli ke liling kota. Kita lihat ya. Cantiknya hiasan Joli ini. Joli memang harus berhias lebih dahulu sebelum nantinya digunakan untuk mengarah dewa dan dewi. Berbagai macam jenis bunga dan pernak-pernak kecil menghiasi keranjang ini. Dan tidak setiap tahun loh Joli diarah keliling kota. Jadi ini kesempatan istimewa untuk kita bisa menyaksikan. Selama menunggu arah-arakan dimulai, sebagian orang memilih untuk melakukan sembayang atau sekedar bernyanyi bersama. Dan saya memilih untuk berkeliling piara dan lihat apa yang saya temukan. Nah ini dia nih, fu. Ini fu biasanya ada tiga ya macamnya ya bu ya. Ada yang berbentuk koin, kemudian ada kertas dua, yang satu ini. Biasanya dibakar, kemudian diminum buat kesehatan ya bu ya. Kalau yang ini bisa ditaruh di depan rumah. Buat jaga-jaga, buat kesahabatan. Minta ya bu satu ya bu ya. Silahkan. Sih. Suasana vihara begitu meriah. Di sini juga terdapat berbagai macam persembahan. Ada buah-buahan dan berbagai macam hasil bumi. Tapi Anda tidak akan menemukan persembahan daging di sini. Karena saat imlek dan cap gomeh, umat Buddha dilarang memakannya. Suara lonceng dan drum menandai dimulainya upacara pemindahan Dewa ke Joli. Upacara pemindahan Dewa dan Dewi terus berlangsung. Sementara di luar vihara hujan terus mengguyur suka bumi. Bagi masyarakat Tionghoa, hujan ini tandanya melimpah rezeki di tahun baru. Bagi masyarakat Tionghoa, hujan ini tandanya melakukan persembahan Dewa ke Joli. Dalam arak-arakan, ada lagi atraksi seru yang menambah semarak pesta ini. Nah, di dalam arak-arakan nanti juga akan terdapat barongsai. Namun, sebelum masuk ke dalam arak-arakan, mereka harus melakukan penghormatan kepada Dewa-Dewa yang berada di dalam kelenteng dan juga kepada gisai. Yaitu duplikat dari barongsai yang tertua yang berada di suka bumi. Ada sekitar 50 barongsai dan 20 lyong ikut dalam arak-arakan ini. Tidak hanya di suka bumi, barongsai dan lyong ini juga berasal dari berbagai daerah seperti Bogor, Garut, dan Cianjur. Metro TV Pak Nah, selain adanya lyong dan juga barongsai, di dalam arak-arakan ini juga ada atrak sih kuda lumping yang merupakan kebudayaan lokal. Dan ini salah satunya adalah apa nih? Makan api. Makan api. Tidak pahamnya sudah bibirnya ya? Enggak, terima kasih. Inilah bedanya perayaan Cap Gome di Sukabumi dengan di tempat lain. Di sini, kesenian lokal juga ikut meramaikan meriahnya Cap Gome. Inilah bukti akulturasi budaya yang harmonis. Tapi kerupuk kali ya. Gatuhnya disana raja dulu. Gatuh! 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 Pah. Gatuh! Pah. Pah Committee Cupac. Pah cocaine. 香 cari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Enak banget. Kacangnya di dalamnya gurih banget. Tidak penasaran kan? Saya sekarang ada di mana? Bentar. Saya dulu makan ya. Sekarang ini saya sedang berada di Sukabumi. Saya datang sini karena sengaja khusus untuk menghadiri sebuah acara. Tapi nanti dulu masih harus jalan-jalan dulu keliling mata. Udara sejuk khas alam pegunungan mulai terasa begitu kami sampai di Sukabumi. Tidak banyak orang tahu bahwa Sukabumi menyimpan sentra batu-batu mulia. Kita tengok ke sana. Jika Anda penggemar batu, di sini nih gak boleh dilewatin. Masih di Sukabumi khususnya di kawasan Sukaraja. Banyak banget galeri batu akik sampai batu fosil seperti ini. Tuh, bagus nih. Halo, Bia. Apa kabar? Oh, halo Pak. Apa kabar? Iya, nah ini adalah Bapak Haji Sutisna. Salah satu penggemar dari batu ya Pak. Dan dia punya galeri di Sukaraja ini. Bapak, saya datang ke sini tuh mau lihat-lihat batu Pak. Apa sih Pak sebenarnya yang membuat batu ini menarik gitu Pak? Karena kelangkaannya. Kelangkaannya seperti batu ini. Ini, ini batu akik ini. Oh, ini batu akik. Dan ini juga ada batu ini terbagus. Jadi, masa kayu dan daun jadi batu. Jadi, batu ini sudah jadi batu akik. Jadi, dia awalnya adalah kayu. Dan daun jadi batu. Wah, ada lebih dari 50 jenis batu akik dengan berbagai macam nama di sini. Salah satu andalannya adalah panca warna yang memiliki banyak warna. Dan yang menarik, batu-batu indah ini tidak jauh-jauh ditemukannya. Mereka berasal dari berbagai daerah di Jawa Barat. Tidak nyangka ya. Harganya bervariasi dari 5.000 sampai 800 juta rupiah. Tergantung pada kelangkaan, kesulitan mengambilnya, dan umur. Batunya ini, tuh. Oh, jadi batunya bisa mengeluarkan bunyi, Pak. Iya, gitu. Mungkin di sana dipukulnya bukan sama tangan, ada alat yang mungkin keras kedengaranku. Wah, ini. Ini, ini. Iya, tuyurnya hijau, kulitnya udah menggelar, asalnya juga kayu jadi batu. Yang munculnya tinggi, asalnya nih, air ini. Ini air dalamnya? Air, iya. Rambu-lambu, ini kok, Pak? Jutaan tahun jadi batu, jadi permata ini. Oh, ini bisa jadi permata, Pak? Iya. Ini air awalnya? Ini asalnya air, jutaan tahun jadi batu. Ini terbagus ini. Bukan saja ini bisa di dunia ini. Di dunia paling bagus. Ini dapatnya di mana, Pak, waktu itu? Dapatnya di daerah Garut. Di daerah Garut? Memangnya kristopas, batu aki kristopas. Batu aki kristopas. Jadi, ini memang sengaja dibuat besar-besar seperti ini, Pak? Enggak dibuat. Enggak, karena langkahnya begini. Langkahnya mungkin. Ini termasuk batu langkah, gitu, Pak. Bapak bilang juga jangan kan di Indonesia, ya. Di dunia hanya ada satu. Berapa beratnya nih, Pak? Berat banget, kayaknya. Berat banget, kayaknya. 900 kilo. Oh, 900 kilo. Dan kini saatnya menikmati suasana malam di Sukabungi. Masih ada? Masih ada, Neng. Boleh saya bisa satu? Rotep yang di depan, ya? Iya. Oke, makasih. Silahkan duduk, Neng. Iya. Iya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh, udah jadi? Wah, bisa langsung ditemati, Neng. Terus matangnya matanya, ya. Oh, iya. Iya, makasih ya, Mas, ya. Iya, terima kasih. Nah, gini. Nikmati suasana malam di Sukabungi. Ada bandros, ada sekotong. Sudah tiba, ya, sekarang. Kita cukup hanya membayar masing-masing 7 ribu rupiah. Tapi di sini nggak cukup aja, Pak. Anda juga bisa menikmati jeruk hangat, kemudian coklat, dan kopi susu. Ada ini juga ya, Pak. Ada telur setengah matang, ya. Cantik banget, kan, kalau dimakan seperti ini malam-malam. Untuk menikmati hangatnya sekotong dan kue bandros ini, kita cukup hanya membayar masing-masing 7 ribu rupiah. Sudah selesai buat kalau ini? Kita interhat dulu, siap-siap buat besok. Sampai jumpa.